Intro Selamat pagi BossQ, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilarmas Investindo Securitas That's your heart, that's your profit BossQ, hari ini aku mau mengajak BossQ untuk ikutan nih sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilarmas berkolaborasi dengan TeachMe setiap hari Sabtu nih Cara ikutannya gampang banget loh BossQ tinggal buka aja websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah BossQ bisa belajar kapan saja dan dimana saja selama 10 hari kalender, praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya 100 ribu rupiah saja loh Gimana? Menarik kan BossQ? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilarmas sebagai partner investasimu ya BossQ Nah seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 2 Juli 2021 dengan episode 130 negara satu tujuan Maka dari itu jangan kemana-mana ya BossQ Tetap di channel Pilarmas Investindo Securitas Touch your heart, touch your profit Pionir sekuritas channel di Indonesia Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 415k menjadi 364k Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 3413k menjadi 3469k Kemudian ada dari US Langer Consumer Comfort yang turun dari sebelumnya 56,9k menjadi 55,1k Kemudian kita beralih ke Corporate News Ada berita dari PT Berlian Laju Tanker TBK atau BLTA yang pada periode Januari hingga Maret 2021 Membukukan pendapatan usaha sebesar 4,56 juta USD Atau tumbuh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya Yang sebesar 4,23 juta USD dari Equiplus.info Kemudian ada dari PT Medianusantara Citra TBK atau MNCN Yang membukukan total pendapatan usaha sebesar 2,14 juta rupiah pada tribulan pertama 2021 Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya Yang sebesar 2,05 juta rupiah dari Equiplus.info Kemudian ada dari PT Grahalayer Prima TBK atau BLTZ Yang pendapatan turun tajam menjadi 27,34 juta rupiah hingga periode 31 Maret 2021 Dibandingkan pendapatan 232,17 juta rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari Equiplus.info Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 IHSG ditutup menguat 20 poin atau 0,34% menjadi 6.005 Sektor kesehatan, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, industrial, teknologi, energi bergerak positif Dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 226 miliar rupiah Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini Cerita hari ini akan kita awali dari 130 negara setuju untuk satu suara Untuk masalah pajak yang satu ini Tak terasa pada akhirnya sudah 130 negara setuju untuk mengambil satu langkah besar Terkait dengan perpajakan global yang dimana mereka akhirnya setuju Untuk menetapkan tingkat pajak minimum untuk perusahaan-perusahaan besar Yang mendapatkan pendapatan dari global Setelah bertahun-tahun lamanya Penuh dengan perjuangan pada akhirnya OECD Bekerja sama dengan para menteri keuangan G20 Untuk menandatangani sebuah kesepakatan bersejarah ini di Venezia minggu depan Yang itu artinya secara implementasi pada tahun 2023 mendatang Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan secara global akan membayar setidaknya 15% Sehingga hal ini tentu saja memberikan pendapatan kepada negara-negara kecil Dari perusahaan asing yang ada di negara mereka Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen cukup senang dengan berita tersebut Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi hari yang bersejarah Bagi diplomasi dalam bidang perekonomian Saat ini Yellen sedang mendapatkan kesempatan untuk membangun sebuah sistem untuk pajak global Dan domestik yang memungkinkan para pekerja dan bisnis di Amerika dapat bersaing Dan menang dalam perekonomian dunia Sejauh ini Irlandia dan Hongaria masih absen Dalam kesepakatan tersebut yang dimana absennya kedua negara tersebut Cepat atau lambat akan menjadi batu sandungan bagi Uni Eropa Untuk dapat mengimplementasikan rencana tersebut Menteri Keuangan Irlandia Pascal Donohe mengatakan bahwa setiap kesepakatan pada tingkat yang lebih kecil Harus memenuhi kebutuhan negara-negara kecil dan besar baik maju maupun berkembang Menteri Keuangan Perancis sendiri Bruno Le Maire mengatakan bahwa dirinya akan menghabiskan waktu pada minggu depan Sebelum pertemuan G20 untuk dapat melakukan usaha yang lebih keras Untuk dapat meyakinkan negara-negara Eropa yang sebelumnya tidak mau bergabung untuk dapat bergabung Dengan kesepakatan bersejarah saat ini Yang dimana kesepakatan ini akan menyatukan semua negara di dunia Sejauh ini dari 195 negara yang terdaftar di PBB Baru 130 negara yang setuju akan pajak tersebut Tidak buruk karena sudah hampir lebih dari setengah negara di dunia mendukung kesepakatan tersebut Kesepakatan ini akan menjadi sebuah kesepakatan yang sangat baik bagi perekonomian dunia Karena dengan adanya kesepakatan ini negara-negara tersebut mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 150 miliar dolar Untuk pemerintah tersebut Yang dimana tentu saja angka tersebut berpotensi untuk membantu menjaga neraca pendapatan Di setiap negara khususnya di tengah situasi dan kondisi yang tengah sulit seperti sekarang ini Dalam dokumen yang dirilis oleh OECD Disebutkan bahwa jumlah keuntungan yang akan dialokasikan kembali oleh perusahaan tersebut Harus berkisar 20% hingga 30% Dari sisa keuntungan di atas margin 10% Yang dimana berpotensi untuk meningkatkan keuntungan bagi perekonomian negara yang lebih kecil Perekonomian dengan negara-negara yang lebih kecil tentu akan diuntungkan dengan hal tersebut Sehingga mereka juga akan mendapatkan manfaat lebih dari hal tersebut Khususnya pengenaan pajak pada perusahaan asing Tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa menurut kami Karena secara skala dan bisnis perusahaan-perusahaan asing Khususnya teknologi mampu menjangkau seluruh dunia dengan cepat Dan memberikan pendapatan yang lebih besar untuk mendatangkan income Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah dorongan Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia masih perlu untuk mendorong terciptanya pekerjaan kelas menengah Untuk mendukung upaya menjadi negara kelas menengah Bank Dunia mencatat hanya 13 juta penerima pendapatan yang menghasilkan cukup Untuk membiayai kehidupan kelas menengah untuk 4 anggota keluarga Jumlah tersebut setara dengan 15% dari total 85 juta penerima pendapatan Yang meliputi pegawai, pekerja kasual, dan wira swasta Berdasarkan laporan tersebut, ada 3 faktor yang menghalangi transisi Indonesia Dalam menciptakan lebih banyak pekerjaan kelas menengah Pertama, pekerjaan-pekerjaan yang diciptakan selama 2 dekade Melalui transformasi struktural belum memberikan perolehan produktivitas yang cukup Untuk menciptakan pekerjaan kelas menengah Kedua, struktur sektor perusahaan Indonesia tidak kondusif untuk menciptakan lapangan kerja kelas menengah Bank Dunia mencatat 2 per 3 pekerjaan ada di perusahaan rumah tangga Dengan 45 juta pemilik dan 38 juta pekerja Hampir semuanya informal Sektor manufaktur yang menyediakan lapangan pekerjaan terbanyak selama tahun 1980-an dan 1990-an Menciptakan sejumlah pekerjaan yang memenuhi spesifikasi Namun semakin banyak berada di perusahaan-perusahaan tua dan sangat besar Ketiga, tenaga kerja di dalam negeri tidak dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan Untuk melakukan pekerjaan kelas menengah yang cenderung pada pekerjaan yang lebih terampil Upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas SDM dalam negeri Agar memiliki daya saing saat ini diperlukan Kami melihat pendidikan formal maupun informal sangat penting Untuk menunjang kesiapan pekerja dalam menjalankan tanggung jawabnya Jika mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Aturan turunan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Harus diatur secara jelas dan rinci Harus ada kewajiban dari investor asing untuk ahli teknologi ke pekerja lokal Ahli teknologi tersebut akan meningkatkan skill dan kompetensi para pekerja Indonesia Sehingga bukan hanya mengimbau Tapi kewajiban harus men-transfer teknologi Karena tenaga-tenaga kerja asing yang didatangkan Memiliki keahlian tertentu yang tidak bisa dikerjakan oleh anak bangsa Sehingga disinilah yang harus ada kewajiban Untuk ahli teknologi ke pekerja lokal agar mereka bisa bersaing Sehingga berdasarkan teknikal analisa Kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif Dengan potensi menguat terbatas Dan ditradingkan pada level 5945 hingga 6067 Level kritis masih akan menjadi perhatian Potensi koreksi tentu masih ada Sejauh ini penerapan dari PPKM darurat Masih dapat diantisipasi oleh pelaku pasar dan investor kemarin Kalau hari ini Berikut stok watch belar mas hari ini ya bos Q Yang pertama ada dari PT PP Kemudian yang kedua ada dari MAPI Yang ketiga ada dari BBCA Dan yang keempat ada dari JAPVA Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bos Q Yang pertama ada dari BKSL atau PT Sentul City TBK Yang mencatat pendapatan itu Sebesar 462,71 miliar rupiah Per Maret 2021 Atau melonjak jika dibandingkan realisasi pendapatan itu Pada periode serupa tahun sebelumnya Yang sebesar 112,65 miliar rupiah Sepanjang kuartal 1 2021 Perusahaan mencatatkan kinerja yang baik Dimana berhasil membukukan laba bersih Sebesar 239 miliar rupiah Pada kuartal 1 2021 Hal ini dikarenakan pendapatan itu Sebesar 462,71 miliar rupiah Per Maret 2021 Atau melonjak jika dibandingkan realisasi pendapatan itu Pada periode serupa tahun sebelumnya Yang sebesar 112,65 miliar rupiah Dikarenakan keberhasilan menyelesaikan transaksi jual beli lahan Dengan PT Genting Property Nusantara Dan PT Genting Property Cemerlang Yang merupakan anak perusahaan dari Genting Property SDN BHD Salah satu developer ternama di Malaysia Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren Perjangka waktu short term Berpotensi untuk bulis dengan target 70 Dan tingkat probabilitas sebesar 52% Kemudian yang kedua ada dari ICBP Atau PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Yang di kuartal pertama 2021 Mencatat pertumbuhan penjualan bersih konsolidasi 26% Menjadi 15,09 triliun rupiah Dari sebelumnya 12,01 triliun rupiah Di tengah tumbuhnya penjualan bersih sebesar 26% pada kuartal 1 Namun belum laba bersih yang dibukukan perusahaan mengalami penurunan Laba bersih yang dibukukan turun 12% menjadi 1,74 triliun rupiah Dari sebelumnya 1,98 triliun rupiah Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren Perjangka waktu short term Berpotensi untuk beris dengan target 7.000 Dan tingkat probabilitas sebesar 46% Sementara dalam jangka waktu long term Berpotensi untuk beris dengan target 6.500 Dan tingkat probabilitas sebesar 60% Berikut kami akan menampilkan 40 sampilihan dari Pilarmas Sekian untuk review market kita kali ini ya Boskyu Untuk info lebih lengkapnya Boskyu bisa download pdf dengan klik link di bawah video ini Atau bisa juga langsung akses ke website kami Di www.pilarmas-investindo.co.id Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Buat para Boskyu ya Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya Jadi jangan lupa like, subscribe Dan tonton terus channel Pilarmas Investindo Securitas Touch your heart, touch your profit Pioneer Securitas Channel di Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!